Intro Hai Pemirsa, kembali lagi dalam acara Hidup Sehat Bersama saya Dr. Tengku Anissa Utami dan Saya Dr. Vito Damai Dan kita udah lihat bagaimana tekanan darah tinggi Buka berhubungan dengan orang yang suka stres Tentu kadang-kadang mereka pikirnya Oh ini kalau gak sakit perut, apa tuh? Kalau gak gerd, serangan jantung Iya, karena lagi heboh-hebohnya kemarin dibahas ya dok Itu ada penyakit, ada salah satu artis kita Public figure yang terkena penyakit jantung Nah sekarang ini kita akan mengetahui Bagaimana ciri-ciri antara penyakit jantung atau gerd itu Ya baik, sudah ada bersama kita Dr. Kaka Renaldi Seorang spesialis penyakit dalam, konsultan bagian hati pencernaan Dan juga lambung, Dr. Kaka, selamat siang Halo Dr. Kaka Halo Dr. Kaka, ini Ladi dok, ini orang bilang nyeri dada akibat gerd Ini tidak menimbulkan kematian Ini fakta atau mitos? Fakta Fakta Iya, betul sekali Jadi banyak sekali itu pasien mendapatkan informasi bahwa gerd itu bisa menyebabkan kematian Sedangkan gerd itu sendiri diakibatkan oleh karena asam lambung yang naik ke atas Keluhannya bisa seperti heartburn Terus nyari tenggorokan Seperti ada yang mengganjal di leher Bahkan gigi itu bisa penuh dengan karang ataupun bau mulut Nah, yang sering dikhawatirkan pasien itu ketika keluhan heartburn tersebut dok Bahkan nyeri dada Nah, keluhan tersebut itu sering membuat pasien panik Karena keluhannya mirip serangan jantung Tentunya, kalau ada pasien dengan keluhan nyeri dada tersebut Tentunya, alangkah baiknya kita screening dulu nih Screening EKG misalnya Kalau dari EKG-nya itu tidak ada tanda-tanda suatu tanda serangan jantung Berarti ini gerd biasanya Nah, kalau gerd itu gak usah khawatir Kadang-kadang pasien itu susah ditenangkan Karena kalau sekali kita kena gerd, rasanya itu benar-benar gak enak dong Saya juga sendiri pernah mengalami gerd dan itu lumayan membuat panik Parno banget Nah, mungkin sering ke dokter Vito juga ya Jadi ketukkan kita dokter kakak ya Jadi kalau kadang-kadang pasien yang memang gerd, lalu datang ke dokter jantung Lalu ya pasien-pasien ya dokter jantung Kadang-kadang saya dikirimnya oleh dokter penyakit dalam Karena dia bilang ini ngakunya sakit lambung Dia sendiri bilang dia sakit gerd Padahal ternyata dokter penyakit dalam bilang Wah ini semua serangan jantung nih Ada juga pasien yang pengennya dianggap gerd Setelah kita evaluasi, ternyata dia serangan jantung Tapi tentunya kita harus evaluasi dulu jantungnya, nomor satu Karena seringkali pasien dengan serangan jantung yang ada nyeri ulu hati Itu juga ternyata setelah di EKG, dia ada serangan jantung Jadi pertama, kita lebih baik EKG terlebih dahulu Oke ya dok, tadi ada ngebahas toal gigi juga ya Jadi kan kalau asam lambung naik, itu menyebabkan gigi jadi sensitif Kalau sensitif, makan ini, makan itu, jadinya gak bisa Nah akhirnya stres Nah ngomong-ngomong soal stres nih dok Katanya stres dapat memicu gerd Ini fakta atau mitos? Fakta Fakta Iya, karena seperti kita lakukan itu Kalau kita belajar fisiologi tubuh manusia Itu ada istilahnya brain gut, eksis Jadi ketika kita ada stres, itu kan otak kita hormon-hormonnya ya Kalau bahasa awamnya itu terganggu Sehingga mengirimkan sinyal ke lambung Nah tibatnya sinyal yang dikirimkan oleh nangguan stres tersebut meningkatkan produksi asam lambung Itu sudah ada penelitian ya, stres berhubungan sekali dengan gerd Oke Ini kita ada pertanyaan dari masyarakat Dan kita akan jawab pertanyaan tersebut langsung disini Kalau sudah ada yang menelpon silahkan ya Tapi kita sambil berdiskusi kalau gitu Kalau memang belum ada ya nanti ya Coba kita lihat dulu tayangan berikut ini Nama saya Ayu Saya mau tanya Saya sering sakit di bagian ulu hati Itu kenapa ya? Apa saya punya penyakit gejala lambung? Terima kasih Nah terima kasih pertanyaannya Ini kayaknya pertanyaannya memang sering banget ditanya Silahkan dokter kakak Boleh menjawab Ya jadi istilah kedokterannya itu dispepsia Dispepsia itu adalah semua gejala yang diakibatkan rasa tidak nyaman di lambung Misalnya seperti nyeri ulu hati, kembung, bloating, tidak napsu makan, cepat kenyang Itu disebut dispepsia Salah satu yang disebutkan oleh mbak tadi nyeri ulu hati itu adalah dispepsia Nah sebagian besar dispepsia itu disebabkan oleh asam lambung Sebagian besar namun bisa saja disebabkan oleh hal lain Misalnya seperti radang pankreas atau pankreatitis Atau hepatitis Atau juga adanya batu empedu Nah hal-hal itu harus kita eksplor Nah jadi tidak serta-merta nyeri ulu hati itu asam lambung Tapi bisa ada hal lain Nah kalau asam lambung itu biasanya berhubungan dengan stres Dengan kecapekan Terus sering banyak minum kopi, alkohol, soda Nah itu juga asam lambung biasanya Tapi kalau misalnya pasien tersebut kuning Terus ada muntah berwarna kehijauan Nah jangan-jangan ada hal lain Misalnya muntah kehijauan itu pankreas atau pankreatitis akut Nah itu harus kita sekilat tangan nih Ada juga nyeri ulu hati bisa karena serangan jatuh inferior kan dokter Vito ya Jadi dokter Vito nanti lebih tahu ya Dia kalau misalnya ada penyumbatan di jantung sebelah inferior Itu keluhannya bisa seperti nyeri ulu hati Tapi sekali lagi kita harus lihat Kondisi pasien seperti mbak tadi kan masih usia muda Tentunya pasti belum ada hipertensi Atau diabetes Atau faktor risiko lainnya seperti tadi juga Tidak obesitas ya Tentunya kita nggak mikir ke MCI dulu atau serangan jantung Oke nah berarti pada mbak tadi Harus ada pemeriksaan lebih lanjut Untuk kita tahu Ya paling nggak kontrol ke dokter Nanti kan kita anamnesis Kita tanya-tanya Kita periksa Nah nanti kan dari pemeriksaan fisik juga bisa kelihatan ini Murni asam lambung Atau ada hal lain Iya benar sekali Nah tadi kan mbaknya itu di ulu hati ya Nah sekarang kalau misalnya di leher dan rahang Katanya adalah gejala serangan jantung Ini fakta atau mitos? Mitos Ini karena sering banget ya bang ya Soalnya orang tuh seringnya mendiaakkan diri sendiri dalam perangannya Terus adanya karena sakit rahang sama leher jadi gerd panik Dia mikirnya udah serangan jantung Akibatnya panik sama lambung tinggi jadi gerd Nah seringkali kalau Mungkin dokter Elf itu bisa menjelaskan Dokter jantung kan Serangan jantung itu seringkali nyerinya di dada sebelah kiri Mungkin sekitar 15 menitan Dengan berisi rahat tidak hilang nyerinya Dan biasanya menjalar bisa ke leher bisa ke rahang Tapi kalau nyerinya di leher sama rahang saja mungkin dia sakit gigi Atau terlalu berat bawa tas Tidak ada Tidak jadi hilang kan Bahkan jadinya ujung-ujungnya lebih parah nanti kalau ketahuan terlambat Kan sekarang paradigma nya pencegahan Atau deteksi dini Betul Pencegahan lebih baik daripada kita harus mengobati atau menangani sesuatu ya Pencegahan itu lebih baik Benar Nah nih dok ini yang paling sering ada di majalah dan paling sering kita baca Nyeri pada lengan sebelah kiri yang menjalar ke leher adalah gejala serangan jantung Ini fakta atau mitos? Mitos Bentar dulu dok Eh tapi ada tapinya kok Ada tapinya Tapinya kita akan jawab sesaat lagi Tetapi hidup sehat Masih penasaran kan tadi apa sih yang menyebabkan orang serangan jantung Tadi kita lihat ada tayangan mengenai lambung ya Dokter sebelum kita menjawab tadi fakta atau mitos ya Lambung itu dimana? Nah pemirsa pasti pengen tau ya lambung itu dimana letaknya coba Vito jadi lambung itu posisinya itu di ulu hati sampai ke kiri ya Ke kiri perut kita Jadi kalau pasien-pasien dengan keluhan asam lambung biasanya dia nyerinya di ulu hati paling sering Coba-coba diulang dok? Sebelah mana dok? Sebelah dari ulu hati Kameranya mana? Kamera ini ya? Kamera Ulu hati Terus dia memanjang ke sebelah kiri Bentuknya kayak kacang gitu tadi ya Jadi yang disebutkan orang suka sakit ulu hati Sakit lambung itu yang mana harusnya? Oh ulu hati Ulu hati itu persis di bawah sini ya Tulang dada begini Ini persis di bawah sini nih biasanya Nah makanya karena jantung itu adanya di tengah Di tengah sini persis Coba di tengah sini ya Sehingga kalau bagian tadi yang inferior yang dokter tadi udah jelaskan Bagian jantung inferior itu di bawah Nah itu mirip letaknya sama lambung Berkata dengan lambung Jadi kalau ada keluhan nyeri ulu hati Kita harus menyikirkan keluhan serangan jantung inferior Karena dia lokasinya sama Di ulu hati juga Jadi makanya kita sering merot pasien bersama-sama Jadi dokter jantung dan dokter perut Oke Jadi fakta mitos yang tadi sudah dijawab ya dok ya Dia mitos Mitos ya Nah itu penjelasannya bagaimana dok? Jadi kalau yang dibilang serangan jantung itu adalah Yang seperti saya sampaikan tadi Dia kalau tidak nyeri ulu hati dulu Atau ada nyeri dada sebelah kiri Yang baru menjalar ke leher ataupun lengan Bukan nyeri di lengan ataupun di leher Bisa saja dia baru ngejim Atau baru ngangkat Yang berat-berat Tasnya berat ya Seringkali seperti itu dokter Vito Dokter Nisa Atau nyetir lama Posisinya gak enak Atau tidur Salah tidur Salah posisi tidur Ketika melaporkan juga dok Jadinya akhirnya bilang Dok saya lagi nyetir Kok ini rasanya keram semua Itu langsung Waduh jantung nih jantung Udah kepikiran jantung kan panik Nah akibatnya Asam lambung naik Oke Nah ini ada pertanyaan dari masyarakat Mau tahu apa dok? Kita lihat dulu tayangan berikut ini Nama saya Indra Saya ingin bertanya Apakah nyari Nyari sakit dada di sebelah kiri Itu pertanda penyakit jantung Atau bukan ya dok? Terima kasih Ya Nah itu dia dok Gimana itu dok? Katanya nyari dada sebelah kiri Tembus ke belakang Ya bisa Rupakan suatu gejala sakit jantung Apalagi dia tidak hilang Dengan beristirahat Dan nyarinya crescendo Semakin aman Semakin berat Dan Apa namanya Tembus ke belakang Nah lebih bagus Bapak kontrol ke dokter Nanti akan kita periksa EKG Oke Untuk screening sederhananya Pemersalahan listrik jantung ya Pentingnya Listrik jantung Atau rekam jantung ya Ada pertanyaan berikutnya nih Dari masyarakat Mitos atau fakta Ini serangan jantung Harus segera ditangani Paling lambat Dalam waktu 2 jam Ini fakta atau mitos Fakta 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 benar Fakta betul sekali Kita kan ya Harus bermain dengan waktu ya Kalau serangan jantung itu ya dokter Vito ya Karena kalau jantung itu Ada waktu 2 jam itu Kalau tidak Tersegera kita reka free oxygen Nanti bisa Nekrosis jaringan Myokartnya ya Semakin tinggi Iya semakin tinggi Jadi banyak kerusakan jaringan otot jantungnya Jadi kalau bisa Golden periodnya itu 2 jam ya dokter Vito ya Benar sekali Dan untuk kalau yang malah Kalau yang kita harus melakukan Namanya trombolitik Atau memberikan cairan Yang bisa mengencerkan Penyumbatan pembuluh darah jantung Maka targetnya itu setengah jam Setengah jam Ketika pasien itu sudah datang ke UGD Setengah jam harus kita lakukan Tapi ingat ini dalam waktu 6 jam aja Jadi semua itu bisa berubah Berdasarkan waktu Karena itu makin cepat datang Makin bisa diselamatkan Tadi seperti dokter kakak tadi sudah bilang Bahwa makin lama ditunda Maka otot jantung akan semakin banyak yang Mati ototnya ya dokter Karena itu Kita harus segera Kalau memang sudah harus waspada Segera ke rumah sakit Untuk bisa diperiksa Mungkin kita disini menekankan Pentingnya check up ya dokter Benar Oke ini dok Ada lagi fakta mitos selanjutnya Serangan jantung sering terjadi Di pagi hari Nah ini fakta atau mitos Mitos Bagaimana itu dok? Saya rasa serangan jantung Bisa terjadi kapan saja ya Iya bisa kapan saja Ya mungkin kalau pada pagi hari itu kan Hormon parasimpatis yang lebih Dominan ya Harusnya sih Harusnya sih enggak ya Tapi saya rasa bisa pagi hari Malam hari Siang hari Mungkin dokter Vito bisa menemukan Kapan saja ya dok ya Pagi siang malam bisa Dan dokter kakak juga Pasti sering mendapatkan pasien Pagi-pagi ya Memang disini Memang jadi berkurang Pagi hari atau siang harinya Karena apa? Karena orang cenderung tidur Enggak beraturan Memang di luar negeri dok Memang ada orang Cenderung memang bilang Keterangan jantung pagi-pagi Kenapa? Karena pagi-pagi itu Hormon stress mulai keluar Tukaran darah udah mulai naik Mudah-mudah mulai enggak beraturan Iramanya Jadi cenderung lebih banyak pagi hari Memang dokter kakak tadi Udah bilang juga bahwa Kayaknya pagi siang malam juga bisa ya Karena memang disini tuh orang tidur juga Karena kadang-kadang enggak beraturan Orang kalau tidurnya subuh Paginya masih tidur Ya siangnya baru bangun kan Jadi memang bisa aja Malah sakit perut atau gerd Muncul malam atau pagi hari ya Karena produksi asam lambung itu Ketika kita beristirahat paling tinggi Ketika kita aktif Atau lagi kerja Itu biasanya gerd-nya bagus Tapi ketika kita sudah sampai di rumah Kita beristirahat Atau di tengah-tengah tidur Itu suka kan Bukannya hormon parasimpatisnya lebih dominan Asam lambung itu dipengaruhi oleh hormon parasimpatis Oke Fakta mitos berikutnya Tidak ada hubungan gerd dengan jantung Ini fakta atau mitos? Fakta Fakta Salurannya aja berbeda ya Beda organ ya? Beda organ memang Keluhannya itu sering menyerupai Ya Tapi sekali lagi saya bilang Saya harus mengutamakan jantung terlebih dahulu Ada pasien-pasien jantung Yang minum obat-obat pengencer darah Itu asam lambungnya naik Nah itu kalau enggak bisa di stop ya enggak apa-apa Tapi kita obati gerd atau asam lambungnya Karena jantung sama pencernaan ya pencernaan ngalah Ya benar Saya sangat terbantu memang Kalau ada apa-apa Saya konsul ke dokter kakak sebagai seorang ahli pencernaan dan lambung ini Karena dia bisa menjaga supaya lambung ini ada obat yang harus diberikan Dan obat ini enggak bisa sembarangan Ada obat-obat yang memang sejalan Anda tidak bersalah dengan pengencer darah ya Kalau dokter jantung Anda sudah mengatakan bahwa jantung Anda sehat Enggak usah panik berlarut-larut Gerd-nya itu tidak akan sembuh-sembuh Saya banyak menerima pasien seperti ini Dokter jantung sudah bilang ini sehat-sehat saja Bahkan sudah katheter dok Tidak ada sumbatan sama sekali Tapi pasien selalu mengeluhkan nyeri dada, nyeri uluh hati yang berulang-ulang Terpaksa kita melibatkan teman kita di sikiater kadang-kadang Itu salah satu hal yang mesti kita juga kadang-kadang lakukan Nah dok, jadi kita ingin dijelaskan terutama masyarakat di luar sana Supaya tidak perlu khawatir dan bisa membedakan antara penyakit gerd dengan penyakit jantung Nah gimana itu dok perbedaan Perbedaan pertama adalah biasanya pasien dengan sakit jantung itu ada punya riwayat atau faktor risiko Seperti merokok, terus juga riwayat kortensi, gula, penyakit diabetes melitus Atau riwayat gangguan irama jantung Ataupun juga riwayat jantung bawaan Nah itu dia berisiko tinggi untuk menderita serangan jantung Ditambah lagi usia Biasanya usia semakin lanjut itu semakin berisiko juga untuk memiliki riwayat serangan jantung Tapi kalau pasien itu masih muda, terus pola hidupnya sehat Bisa saja dia punya penyakit jantung Tapi kalau memang dari rekam jantungnya sudah bagus Ya tidak perlu khawatir yang berlarut-larut ya dokter Vito ya Dan juga kalau GERD itu biasanya dengan minum obat asam lambung itu perbaikan Nanti kalau bisa tambuh lagi ya bisa saja Tapi gak usah khawatir ada obatnya gitu Yang penting kita sudah screening jantungnya dulu EKG-nya yang sederhana itu dibilang aman Aman Terima kasih Relax ya dokter Relax ya Relax Relax dan kita memeriksakan diri itu intinya sebenarnya Benar sekali Jangan lupa medical check up ya Ya medical check up Benar Nah ini tadi gomong mengenai GERD dan juga mengenai penyakit jantung Erd berhubungan dengan makanan Nah sekarang makanan apa saja yang aman dan bisa mencegah kita dari serangan jantung Kita akan bahas sesaat lagi Terima kasih dokter Terima kasih dokter